Halo, apa kabar di sana? Kalau di sini kabar baik, jumpa lagi bersama Dr. Gigi Channel Channel yang membahas mengenai edukasi permasalahan gigi dan mulut kepada masyarakat sehingga nanti diharapkan masyarakat lebih aware, lebih waspada, menjaga kebersihan gigi dan mulutnya dengan baik sehingga nanti giginya bersih, tidak ada lubang, tidak ada sakit-sakit gigi Oke ya sahabat Dr. Gigi Channel Nah kalau misalnya sahabat Dr. Gigi Channel merasa video ini bermanfaat, tolong hadiakan subscribe-nya ya kemudian hidupkan tanda loncengnya, biar kalau saya mengupload video baru ada notifikasinya kemudian like-nya juga, lalu kalau ada permasalahan seputar gigi dan mulut, bukan seputar jodoh tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar Oke ya sahabat Dr. Gigi Channel Sahabat Dr. Gigi Channel, selama ini kita tahu ya hanya ada spesialisasi dalam dokter umum jadi ada spesialis penyakit dalam, spesialis ortopedi, kemudian spesialis anak dan lain-lain Nah di Dr. Gigi juga itu ada spesialisasinya jadi bukan hanya Dr. Gigi umum ya kalau misalnya kita ada masalah seputar gigi dan mulut, kita akan ke Dr. Gigi Nah kalau misalnya permasalahan gigi dan mulutnya itu lebih kompleks, lebih rumit ya itu biasanya ya Dr. Gigi umum akan merujuk ke Dr. Gigi spesialis tertentu sesuai dengan permasalahan gigi dan mulut yang dialami oleh sahabat Dr. Gigi Channel Nah di video kali ini kita akan lebih mengenal spesialisasi dalam kedokteran gigi ya spesialisasi Dr. Gigi itu apa aja sih? Nah kita akan simak di video ini jadi jangan kemana-mana tetap di Dr. Gigi Channel Jadi sahabat Dr. Gigi Channel spesialisasi Dr. Gigi itu ada 8 ya dan setiap jenis spesialisasi Dr. Gigi ini memiliki fokus dan keilmuan tersendiri berbeda-beda dan juga pendidikannya berbeda-beda jadi sahabat Dr. Gigi Channel untuk pendahuluan ya untuk mendapatkan gelar Dr. Gigi, Dr. Gigi umum pendidikan pertamanya yaitu tahap sarjana sekitar 3-4 tahun baru dapat gelar SKG atau sarjana kedokteran gigi nah ini belum bisa menangini pasien lalu lanjut lagi namanya koas atau tahap profesi ya biasanya sekitar 2-3 tahun baru setelah itu barulah dapat Dr. Gigi umum nah kalau misalnya mau melanjutkan studi lagi ke spesialisasi Dr. Gigi tertentu itu ada lagi masa studinya setiap jenis spesialisasi Dr. Gigi berbeda-beda masa didiknya kita ke spesialisasi Dr. Gigi yang pertama yaitu spesialis bedah mulut nah kalau di daerahnya biasanya tertulis di papan namanya Dr. Gigi APCD EFG SPBM ya itu adalah Dr. Gigi spesialis bedah mulut disingkat SPBM seorang spesialisasi bedah mulut setelah lulus Dr. Gigi itu akan menempuh pendidikan paling kurang 10 semester atau 5 tahun atau bahkan lebih ya nah tindakan medis yang ditangani oleh Dr. Gigi spesialis bedah mulut ini biasanya lebih beragam dan biasanya lebih kompleks jadi kasus-kasus misalnya pencabutan gigi yang kompleks atau rumit atau sulit atau keoperasi gigi bungsu yang posisinya ekstrim ya sulit untuk dikerjakan oleh Dr. Gigi umum itu dikerjakan oleh Dr. Gigi spesialis bedah mulut nah selain itu penanganan kasus tumor di daerah gigi dan mulut ataukah operasi celah bibir kemudian penanganan fraktur atau patah pada rahang pasca terjadi kecelakaan lalu intas itu bisa ditangani oleh Dr. Gigi spesialis bedah mulut berikutnya adalah Dr. Gigi spesialis kedokteran gigi anak biasanya kalau di papan namanya itu akan tertulis Dr. Gigi APCD SPKGA ya singkatannya spesialis kedokteran gigi anak nah spesialis kedokteran gigi anak ini khusus untuk menangani permasalahan gigi dan mulut pada anak-anak karena keadaan gigi mulut anak-anak dan orang dewasa itu berbeda dan tentunya berbeda penanganannya spesialis kedokteran gigi anak juga mempelajari bagaimana menangani psikologi anak yang biasanya lebih susah ya kalau misalnya mau mengatur anak-anak daripada orang dewasa orang dewasa disuruh duduk ya biasanya langsung duduk aja tenang-tenang beda kalau anak-anak penanganannya biasanya lebih lama bujuknya ya orang tua yang punya anak-anak untuk datangkan aja ke Dr. Gigi takutnya minta ampun jadi ini membutuhkan penanganan khusus dan sebaiknya ke spesialis kedokteran gigi anak andaikan di daerahnya ada kalau misalnya tidak ada bisa aja ke Dr. Gigi umum spesialisasi Dr. Gigi yang berikutnya yaitu spesialis konservasi gigi atau kalau dilihat di papanamanya Dr. Gigi ABCD SPKG SPKG spesialis konservasi gigi nah ini biasanya sahabat Dr. Gigi channel spesialis konservasi gigi menangani perawatan yang biasa kita kenal di masyarakat perawatan akar gigi ya perawatan saluran akar atau bedah endodontik juga bisa di spesialis konservasi gigi nah yang membuat finir gigi ataukah bleaching ya masalah estetika crown itu bisa dibuat di spesialis konservasi gigi jadi kalau di daerahnya ada spesialis konservasi gigi tertulis SPKG di belakang namanya itu boleh ke sana berikutnya sahabat Dr. Gigi channel yaitu spesialis penyakit mulut biasanya singkatannya SPPM jadi namanya Dr. Gigi ABCD SPPM nah Dr. Gigi yang bergelar spesialis penyakit mulut ini biasanya lebih menguasai permasalahan pada rongga mulut yang berhubungan dengan jaringan lunak ataukah misalnya ada saryawan kemudian tumor-tumor pada bagian rongga mulut baik itu di lidah atau di mukosa apa ya bahasa awamnya mukosa misalnya pipi bagian dalam itu masuk ya sahabat Dr. Gigi channel selain itu komplikasi dari kebiasaan-kebiasaan tertentu yang akibatnya bisa terlihat pada rongga mulut itu juga ditangani oleh spesialis penyakit mulut jadi misalnya ada yang mempunyai kebiasaan menginang nih menginang siri itu kan mempunyai efek ternyata dampaknya ke rongga mulut bisa menyebabkan kanker nah untuk pemeriksaan kalau misalnya mengalami hal tersebut ya ada lidah yang aneh-aneh kelihatannya kemudian rongga mulutnya ada saryawan yang banyak sekali lama sembuhnya nah itu bisa ke sana ke Dr. Gigi spesialis penyakit mulut berikutnya sahabat Dr. Gigi channel spesialisasi Dr. Gigi yang mungkin sudah familiar ya di masyarakat yaitu spesialis ortodonti ih aku belum kenal tuh ortodonti apa jadi yang pasang-pasang BHL atau kawal gigi nih nah kalau misalnya yang pasang BHL atau kawal gigi itu bisa ke Dr. Gigi spesialis ortodonti ya tapi di papanamanya biasanya tertulis Dr. Gigi ABCD SP Orto ya itu adalah Dr. Gigi spesialis untuk merawat susunan gigi ya yang tidak beraturan mau jarang-jarang ataukah berjejal itu bisa ke sana ke Dr. Gigi spesialis ortodonti nah yang mau pakai aligner ya biasanya ada juga yang tidak kelihatan yang transparan ya karena kalau yang kawal gigi warna-warni itu kan biasanya udah biasa nah kalau ada juga yang transparan tidak kelihatan jadi estetiknya lebih bagus itu bisa ke Dr. Gigi Dr. Gigi spesialis ortodonti kemudian untuk anak-anak untuk pemasangan kawal gigi atau BHL yang lepas-pasang juga bisa ke situ nah biasanya Dr. Gigi spesialis ortodonti ini lebih memahami pertumbuhan dan perkembangan gigi nah dok gimana nih di daerah saya nggak ada spesialis ortodonti bisa nggak saya ke Dr. Gigi umum? jadi kalau ke Dr. Gigi umum itu bisa ya sahabat Dr. Gigi channel untuk memasang kawat gigi atau BHL tetapi untuk kasus-kasus yang mudah misalnya kalau giginya jarang-jarang atau tidak kompleks nih permasalahan gigi dan mulutnya ya gigi yang mau diatur itu nggak terlalu sulit itu bisa di Dr. Gigi umum tetapi kalau misalnya sudah kompleks permasalahannya ya sangat bersusun ataukah membutuhkan pembedahan rahangnya dibedah karena biasanya terjadi kelainan bukan hanya pada giginya tetapi juga tulang rahangnya skeletal ya itu sebaiknya ke Dr. Gigi ortodonti nah gimana dok saya bisa tahu ini masalahnya bisa dikerjakan oleh Dr. Gigi umum ataukah harus ke spesialis ortodonti nah kalau misalnya ragu dan memang ada spesialis ortodonti di situ di daerahnya bisa langsung ke Dr. Gigi spesialis ortodontinya tetapi kalau misalnya nggak ada sama sekali bisa ke Dr. Gigi umum ya kemudian nanti kalau sudah sampai di Dr. Gigi umum Dr. Gigi-nya akan melihat kasusnya oh ini gampang nggak ini mudah nggak dikerjakan apakah memang kompetensi Dr. Gigi umum atau nggak kalau misalnya memang kasusnya gampang Dr. Gigi umumnya akan mengerjakan tetapi kalau misalnya sudah kompleks ya dan bukan kompetensi Dr. Gigi umum Dr. Gigi umumnya akan merujuk ke Dr. Gigi spesialis ortodonti dan biasanya untuk perawatannya ini membutuhkan keteraturan ya konsistensi dan kepatuhan kepatuhan dari pasien untuk melakukan kontrol bukan cuma pada saat pasang aja jadi harus kontrol biasanya 2 minggu sekali kalau misalnya ada yang lepas itu harus datang lagi jadi nggak boleh hanya datang 1 kali pada saat dipasang aja bisa-bisa nggak rapi-rapi giginya nah spesialisasi Dr. Gigi berikutnya yaitu spesialis periodonsia di belakang namanya biasanya tertulis SP perio jadi Dr. Gigi APCD SP perio nah SP perio ini merangani kasus-kasus seperti apa jadi kalau misalnya jadi misalnya gigi ya sahabat Dr. Gigi Channel di sekeliling gigi itu ada yang namanya jaringan pendukung gigi jadi gigi itu nggak berdiri seperti ini tanpa jaringan pendukung ya ada gusi kemudian ada tulang rahang tulang alveolar ya ligamen periodontal juga ada yang mengikat gigi nah itu kalau misalnya ada kelainan-kelainan seperti itu misalnya gusi bengkak ataukah giginya goyang kemudian gusinya turun ya itu bisa ke sana nah gimana nih dok saya udah terkelanjur nih ke dokter gigi umum nah biasanya kalau misalnya kasusnya sudah tidak bisa ditangani oleh dokter gigi umum itu dokter gigi umumnya akan merujuk ke dokter gigi spesialis periodonsia ya misalnya gusinya turun kemudian pasiennya mau ditangani nih gusi turun gimana caranya bisa kembali normal itu biasanya akan dilakukan pembedahan kemudian ditambah dengan graf ya dan dilakukan di dokter gigi spesialis periodonsia spesialis periodonsia juga bisa menangani implan gigi ya sahabat dokter gigi channel spesialisasi dokter gigi berikutnya yaitu dokter gigi spesialis prostodonsia aduh apa sih ini prostodonsia nah kalau misalnya yang pasang gigi palsu ya sahabat dokter gigi channel pasti udah tahu ya nah spesialisasi yang mendalami pemasangan gigi palsu bahkan yang lebih kompleks lagi kemudian kelainan sendirahang ya itu ditangani oleh dokter gigi spesialis prostodonsia jadi di belakang namanya tertulis SPPros dokter gigi ABCD SPPros jadi kalau sahabat dokter gigi channel mengalami kehilangan gigi satu atau beberapa gigi itu ditangani oleh spesialis prostodonsia dan bahkan kasus-kasus yang lebih kompleks ataupun sulit implan gigi juga bisa ditangani di dokter gigi spesialis prostodonsia ini termasuk kalau ada kelainan pada sendirahang ya biasanya di sini nih ya susah buka tutup mulut atau biasa ditandai dengan berbunyi ya sendirinya itu sebaiknya ke dokter gigi spesialis prostodonsia nah spesialisasi dokter gigi yang terakhir yaitu spesialis radiologi kedokteran gigi jadi biasa di papanamanya tertulis dokter gigi ABCD SPRKG radiologi kedokteran gigi nah biasanya kalau habis di fotoronsen jadi gigi juga itu bisa di fotoronsen ya setelah di fotoronsen itu akan dibaca hasilnya oleh dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi jadi apakah dari hasil fotoronsennya ini ada masalah atau bagaimana itu pembacaannya dilakukan oleh spesialis radiologi kedokteran gigi jadi dengan keahliannya spesialis radiologi kedokteran gigi ini apabila ada yang abnormal atau ada kelainan di rongga mulut itu bisa ketahuan bisa terdeteksi nah sahabat dokter gigi channel demikian ya spesialisasi dokter gigi apa aja jadi nanti sahabat dokter gigi channel bisa tahu ya kalau misalnya kasusnya seperti ini ini sulit ini kompleks saya mau ke dokter gigi spesialis ini nah akan tetapi sahabat dokter gigi channel meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga ini bukan bineka tunggal iya sahabat dokter gigi channel meskipun spesialisasi dokter gigi ini berbeda-beda tetapi dalam hal mendiagnosis ataupun mengobati pasien itu biasanya membutuhkan beberapa keahlian jadi tetap bersatu untuk menangani kasus satu kasus ya pada pasien tersebut jadi misalnya si X itu pergi ke dokter gigi umum oh si X ini menduga kalau misalnya pasiennya menderita tumor ya pada regio gigi dan mulut nah dokter gigi umum ini bisa merujuk ke dokter gigi spesialis penyakit mulut apa benar ini diagnosisnya tumor ini ini nah terkadang untuk menentukan jenis tumor tertentu itu harus ada pemeriksaan lab lagi ya dan untuk menentukan diagnosis kemudian pengobatannya itu harus bekerja sama antara bidang spesialisasi dokter gigi tertentu yang terkait ya dengan kasus yang dialami nah kemudian setelah didiagnosis andaikan ini oh benar ada tumor ya tumor X pada pasien tersebut nah dokter gigi spesialis penyakit mulut ini akan merujuk lagi aduh banyak kali rujukannya ya pasien bilang gitu iya jadi akan dirujuk lagi ke spesialis bedah mulut yang akan membedah dan melakukan operasi terhadap penanganan tumor ini jadi seperti itu meskipun spesialisasinya berbeda-beda tetapi harus ada kerjasama diantara spesialisasi ini gak berantem ya sahabat dokter gigi channel oke semoga video ini bisa bermanfaat ya mengenai spesialisasi di dokter gigi tolong hadiahkan subscribe-nya like-nya kalau disayangnya video ini bermanfaat saya dokter gigi jeliatri mohon undur diri dari hadapan anda terima kasih sampai jumpa bye-bye 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 selamat menikmati